Intro Hey sahabat kece dan badminton lovers dari babak penyisihan grup sektor tunggal putri MOLA TV PBSI Home Tournament inilah hasil lengkap pertandingan 16 pemain putri yang menjalani laga penentuan juara grup Runder Up di masing-masing grup yang dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pada 23 Juli 2020 di lapangan 1 dan 2 Partai pertama di lapangan 1 Unggulan pertama Gregoria Mariska Tunjung harus mengakui keunggulan unggulan 5 Putri Kusuma Wardani dimana Putri KW sukses menjadi juara grup Usai Unggul 2325, 2220, dan 1121 dan Gregoria otomatis menjadi runner-up grup M Usai menyerah dari juniornya tersebut Sementara itu di lapangan 2 Bilkis Pratista sukses menjadi juara 3 grup M setelah meraih 1 kali kemenangan atas Siti Sara Azahra 216-2115 dan hasil ini menjadikan Siti Sara Azahra menempati dasar kelasmen grup M Usai mengalami 3 kali kekalahan sepanjang babak penyisihan grup Di partai kedua lapangan 1 terjadi pertarungan runner-up grup M antara unggulan 4 Hairunisa versus unggulan 6 Asti Dwi Widianingrum yang dimenangkan oleh Asti 21-12, 21-15 Ya, Asti akhirnya lolos ke babak perempat final setelah di pertandingan pertamanya harus menyerah dari pemain muda 15 tahun Esther Nurumi Triwardoyo sementara Esther Nurumi Triwardoyo sukses menyusul Putri KW dengan meraih 3 kali kemenangan dari pertandingan babak penyisihan sekaligus menobatkan dia sebagai juara grup N setelah menang straight game atas Yasnita Enggira Setiawan 21-17, 21-13 hasil ini menjadikan Hairunisa berada di posisi ketiga grup N dan Yasnita di urutan keempat di grup O unggulan 7 Stefani Widjaya sukses menaklukan unggulan 3 Rusali Hartawan 21-19, 21-16 sayang kemenangan Stefani tersebut tak membuatnya lolos ke babak perempat final setelah Saifi Rizkan Nurhidayah menaklukan Tasha Farah Nailah 21-18, 21-12 dengan kemenangan ini Saifi menjadi runner-up grup O sementara Rusali Hartawan meski kalah di pertandingan terakhirnya sukses menjadi juara grup setelah secara head-to-head unggul atas Saifi yang kemarin sore sukses ditaklukannya posisi 3 dan 4 grup O ditempati oleh Tasha Farah Nailah dan Stefani Widjaya dari grup P Fitriani berhasil menyusul komang untuk mewakili grup P melaju ke babak perempat final setelah menang atas Aisyah Sativa Fateh Tani 21-17, 21-15 Fitriani menjadi runner-up grup P setelah melewati pertandingan hidup dan mati bersama Aisyah mundurnya Nandini otomatis membuat poin Fitriani hangus dan sedikit menguntungkan Aisyah yang belum meraih poin dari 2 kali pertandingan kemarin namun Fitri sukses melewati pertandingan melawan Aisyah Sativa Fateh Tani dengan kondisi tangan kirinya yang kurang maksimal untuk melakukan serangan maupun smash dengan maksimal sementara juara grup P dipastikan menjadi milik komang Ayu Cahyadewi setelah meraih 3 kemenangan di babak penyisihan di pertandingan terakhir dia unggul atas Nandini Putri Arumni yang mundur dari yang mundur saat kedudukan 2321-11-6 Nandini memutuskan untuk ritayat karena cedera dan inilah jadwal lengkap babak perempat final yang akan segera dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat pada Kamis hari ini 23 Juli 2020 iya dengan hasil undian tersebut hanya grup N yang kembali bertemu dengan sesama penghuni grup N yaitu Esther dan Asti apakah Asti mampu revenge dari Esther yang kemarin mengalahkannya di babak penyisihan grup N selamat menikmati